Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sosial dimanapun anda berada bagaimana kabarnya saya harap teman teman semua dalam keadaan sehat wafia tidak kekurangan sesuatu apapun ya nah di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali akan memberikan informasi yaitu untuk bantuan bonus di akhir tahun sebesar 500 ribu rupiah ada yang memposting sudah masuk ke kartu KKS masuk ke saldo yaitu 500 ribu rupiah sebagai bonus akhir tahun apakah benar demikian mari untuk mengetahui informasi selengkapnya kita simak bersama-sama videonya sampai selesai namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya bagi teman teman yang baru saja bergabung di channel ini dan baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar tidak terolehkan informasi penting khususnya tentang bansos atau bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini terima kasih banyak kepada teman teman yang sudah mendekat tombol subscribe semoga sehat selalu dilancarkan riskinya dan dimudahkan segala urusnya amin baiklah teman teman kita langsung saja ke informasinya jika ada yang posting kalau KKSnya ada saldo masuk 500 ribu rupiah sebagai tambahan bonus akhir tahun bagi para KPM maka berita tersebut tidak benar alias hoax sebab tahun 2023 ini tidak ada yang namanya bonus KPM atau bantuan tambahan sebagai bonus sebab berita bonus tambahan 500 ribu bagi KPM itu diberikan adalah berita di tahun 2020 yang lalu yaitu bukan berita tahun 2023 sekalipun ada yang memposting yaitu menunjukkan bukti struknya nah itu tidak benar nah supaya tidak terpancing atau percaya informasi yang beredar di beberapa media berikut tolong dipahami buat para KPM semuanya ya tentang bantuan sosial yang mungkin tidak akan ada lagi di tahun 2024 yang pertama adalah BST yaitu bantuan sosial tunai bantuan ini hanya diberikan pada saat pandemi COVID-19 kemarin saja kemudian yang kedua PSU bantuan subsidi upah nah bantuan ini untuk para buruh pekerja pabrik kemudian yang ketiga yaitu BPKLWN ini adalah bantuan pedagang kaki 5 warung nelayan bantuan ini juga sama sejak tahun 2023 sudah tidak ada lagi kemudian yang keempat BUMKM bantuan usaha mikro kecil menengah bantuan usaha yang di tahun 2023 ini memang sudah tidak ada lagi teman-teman ya kemudian yang terakhir yaitu BLT miskin ekstrim nah untuk yang satu ini masih belum ada keputusan resmi apakah akan dilanjutkan atau tidak nantinya di tahun 2024 nah jadi itu teman-teman ya itu setidaknya ada 5 bantuan yang tidak ada ya walaupun itu di tahun 2023 juga nanti mungkin di tahun 2024 agar menghindari untuk berita-berita yang tidak semestinya teman-teman percayai ya nah ini ada sedikit bocoran di tahun 2024 ada 7 bantuan yang berasal dari program kemensos yang akan dilanjutkan untuk yang pertama PKH yang kedua BPNT kemudian yang ketiga IAPI ataupun yatim biatu kemudian yang keempat PENA kemudian yang kelima Permakanan yang keenam RST atau rumah kesejahteraan terpadu kemudian yang ketujuh yaitu PBIJK nah itu adalah bantuan yang berasal dari program kemensos yang akan dilanjutkan di tahun 2024 nah jadi sudah jelas ya teman-teman tidak ada bonus akhir tahun sebesar 500 ribu rupiah yang masuk ke KKS teman-teman ya jadi jangan dicek ya ini berita ataupun informasi tidak benar nah jadi teman-teman lebih selektif dan lebih bijak dalam mencari informasi ataupun berita di konten ataupun di media manapun ya demikian semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di informasi saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh